iPhone 15 rilis bulan September Apple mengumumkan rencana untuk menggelar event khusus pada 12 September 2023 pukul 10 waktu Pasifik, atau 13 September 2023 dini hari pukul 0 WIB seperti tahun lalu, acara tersebut akan berlangsung di Steve Jobs Theater, Apple Park di Cupertino, California, Amerika Serikat. Acara tersebut diperkirakan akan direkam sebelumnya, tetapi Apple akan mengundang media ke lokasi untuk menonton presentasi secara langsung. Acara Apple pada September akan selalu menjadi waktu dirilisnya seri iPhone baru. Tahun ini, diharapkan AP akan meluncurkan iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, dan iPhone 15 Pro Max. Mengutip match rumors, semua model iPhone kali ini diharapkan memiliki tampilan Dynamic Island, chip 5G yang diperbarui dari Qualcomm, dan yang paling penting, port USB-C, bukan port Lightning. Untuk dua model tertinggi, iPhone 15 Pro dan iPhone 15 Pro Max, akan mendapat pembaruan fitur tambahan yang tidak akan tersedia untuk model standar. Desain ulang kecil diharapkan hadir dengan bezel yang lebih ramping dan sedikit perubahan pada lekukan sudut, ditambah model iPhone 15 Pro akan memiliki bingkai titanium, bukan bingkai baja tahan karat. Banyak yang berharap perusahaan akan menggunakan chip 3nm pertama Apple A17, disertakan dalam iPhone 15 Pro dan Pro Max. Menurut rumor, beredar chip tersebut akan memiliki tombol tindakan, bukan tombol mute. Tombol tindakan dapat disesuaikan, seperti tombol tindakan di Apple Watch Ultra. Dari segi kamera, model Pro diprediksi akan mendapatkan peningkatan kamera, dan iPhone 15 Pro Max diharapkan mendapatkan lensa zoom periskop yang memungkinkan zoom optik 5x atau 6x naik dari 3x. Mengingat semua fitur baru yang disematkan pada model iPhone 15 Pro dan Pro Max, ditambah biaya chip 3nm yang ditingkatkan, harga untuk perangkat kemungkinan akan lebih mahal. iPhone 15 Pro kemungkinan akan dijual dengan harga mulai dari $1.099,16,8 juta rupiah, sedangkan iPhone 15 Pro Max mungkin dihargai mulai dari $1.199,18 juta rupiah. Harga model iPhone 15 diperkirakan tidak akan berubah. Selain model iPhone 15 baru, Apple Watch Series 9 dan versi baru Apple Watch Ultra juga-juga disebut akan meluncur pada event kali ini. Apple berencana untuk menyiarkan acara tahunannya tersebut secara langsung di situs webnya, di YouTube, dan melalui aplikasi Apple TV.